Kuliner Bebek Rempah Kuliner Bebek Rempah Cocok kalau dimakan sama nasi Juga dicampur dengan sambalnya Yang Mantap Lembut, empuk, lalu juga Bumbunya itu merasap banget Terus juga yang Point plusnya lagi Bebeknya ini dia itu kayak gak ada Aroma manisnya, aroma amis-nya gitu Gak ada lemak-lemak yang berlebihan Enak banget Terus juga dia itu ada Ini ada rempah-rempahnya Ada bumbu rempahnya yang membuat bebeknya itu jadi lebih cita rasanya itu keluar banget, enak banget nih. Enak banget, crispy, lembut, berasa banget bumbunya, dipadukan sama sambal yang nikmat. Apalagi ditambah sama nasi anget, perfect banget sih. Meski baru dua tahun dibuka, namun peminat di tempat ini cukup banyak. Bahkan dalam sehari, pipit bisa mengolah sedikitnya 40 ekor bebek. Demi menjaga cita rasa, semua olahan di tempat ini dibuat secara dadakan atau setelah pembeli memesan makanan. Kalau bebeknya empuk mas, kita memang ambil khusus bebek pedaging, jadi bukan bebek apkir yang kita ambil di sini. Jadi bebeknya empuk, terus ada tambahan rempah-rempahnya itu, jadi enggak ada bahan ini ya sama sekali. Semua kita menggunakan bahan rempah. Dan itu dibuat secara dadakan. Ya, jadi setiap kita mau memasak bebeknya itu, ya itu diproses itu, enggak kok disimpan di kulkas atau seperti itu, kita buatnya dadakan semua. Tak hanya bebek rempah, di tempat ini juga menyediakan menu ayam rempah lengkap dengan taburan serundeng rempah. Sedangkan untuk satu porsi bebek maupun ayam rempah, dibanderol dengan harga Rp26.000 per porsinya. Dinar Putra Perdana, Onorogo, SatGTV